selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami ucapkan terima kasih kepada ACT Banten, Dompet Duafa Banten, Kampung Hayam Ngopilur, Geprek Dewek Ponpes Al-Wasilah Yayasan Azikra Indonesia Rumah Quran Madania Pono Pesantren Bait atau Hit Shifa Studio Musik dan juga Explore Serang boleh tepuk tangan sekali lagi ya Oke, pemirsa hari ini kita masih ditemanin sama adek-adek yang luar biasa sekali hafalan Qurannya dari rumah Quran Madania besok juga kita masih ditemani dari rumah Quran Madania ya yang pertama Hafiz Cili kita usianya masih kecil, 9 tahun yang akan menyetorkan hafalannya nih pemirsa, seperti apa sih hafalannya kita langsung panggil saja Ananda Raisya Maudina tepuk tangan sekali lagi Raisya, Raisya, Raisya Assalamualaikum Waalaikumsalam Raisya usianya berapa sih? 9 tahun 9 tahun Raisya sudah hafal Quran surat apa saja sayang? Surat dari Jus 30 Apa saja suratnya? Anaba, Anaziat, Abasa, Atakwir, Sampai Anas Wah, luar biasa nih kalau itu Pak Bian baru satu surat ya itu surat di Jusama lagi ya Oke Nah, Raisya disini datang ditemenin sama siapa saja sayang? Sama teman-teman Halo teman-teman Raisya Terus siapa lagi? Sama Ustazah Ustazah Siapa namanya Ustazahnya? Ustazah Puput Ustazah Puput, halo Ebuh ya Terus siapa lagi sayang? Sama orang tua dari teman-teman Orang tua dari teman-teman Raisya, ayah bundanya gak ikut? Enggak Enggak Lagi berhalangan hadir ya Tapi nonton gak? Nonton Nonton ya Tetap semangat ya sayang ya meskipun gak ditemenin sama ayah sama bunda Ya, tapi ayah sama bunda Tahu ya Raisya mau main ke Sultan TV tahu? Tahu Tahu dong Mau store hafalan di Sultan TV tahu juga ya Ya oke Hari ini Raisya mau store hafalan apa sayang? Surat Al-Balad Surat Al-Balad Sudah siap sayang? Siap Jumlah suratnya ada berapa sih? Ada 20 ayat Ada 20 ayat Sudah siap Bismillah ya Bismillah oke baik Pemirsa Sultan TV Bismillahirrahmanirrahim Ini dia penampilan pertama kita Hafiz pertama Raisya Maudina Dengan hafalan Al-Balad Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La,qad khlaqna l-insan fi kabad Ayah sabu an lai yaqadir alay ahad Yaqulu akhlaqtu maalallubada Ayah sabu an lam yarohu ahad Alam najallahu ayinayin Walishanah wa shafatayin Wahadynaahun najdayin Falak tahamal akobah Wama adurakamal akobah Fakku rakobah Au ita amu fi yawmin zi masqobah Yati manza maqrobah Au miskinan jama turubah Summa kana minal ladhina amanu Wa atawasawu bil sabri Watawasawu bil marhamah Ulaikah ashabul maymanah Waladhina kafaru bi ayatina Hum ashabul mash'amah Alayhim naar mu'sada Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim Boleh tepuk tangan buat Raisya Alhamdulillah lancarnya sayang Ada yang salah gak? Kira-kira Tadi sedikit ada yang ragu Sedikit ada yang ragu Tapi tidak salah ya Ustazah betul ada yang salah Atau betul semua? Ada yang kurang Gimana kalau kita panggil ustazahnya? Kesini Oke ini ada Ustazah Puput ya Ini dilatih langsung sama Ustazah Puput sayang? Sama sebenarnya sama Ustazah Cesna Oh Ustazah Cesna Tapi Ustazah Cesnanya lagi gak kesini ya Ustazah Puput boleh bergabung dengan kita disini sebentar Temenin Raisya Assalamualaikum Ustazah Ini Ustazah Puput Masya Allah cantiknya Ustazah tadi ada yang kurang dari Raisya Hafalannya apa Ustazah? Yang saya kurang itik kali ya Boleh lihat dulu? Boleh, boleh dilihat dulu Kurannya Masya Allah Umurnya baru 9 tahun Tapi hafalan Qurannya banyak sekali Alhamdulillah Tadi itu yang Yaitu The Maqorobah Tadi kurang penekanan Di Yaitu Ikhfanya itu Ikhfanya aja Selebihnya? Insya Allah lancar Insya Allah lancar semuanya Alhamdulillah Makasih Raisya Wah luar biasa Ustazah gimana sih Semangat teman-teman adek-adek Yang belajar di Rumah Kurama Dania Ya Allah gitu ya Antusiasnya Luar biasa gitu Terus Semangatnya luar biasa Selain itu Hafalannya juga bagus Lancar Semangat semuanya Tentu didukung sama orang tuanya ya Karena orang tua itu Peran utama Bagi anak-anaknya Karena kan Ustazah mah hanya Apa Di sekolah saja Yang 24 jamah di rumah gitu ya Jadi orang tua itu yang Men-support anaknya Bagaimana caranya untuk Anak-anak itu Terus Semangat dalam merujaah di rumah Gitu tuh Gitu Ya terus Muter otak gitu ya Masya Allah gitu Orang tuanya itu Orang tua hebat gitu Terus Apa Ingin menjadi anak-anaknya Generasi muda yang hebat Hamil Quran Ya Menjadi para ulama Insya Allah Amin Masya Allah Ada metode khusus Ustazah Kalau di rumah Quran Madenya Supaya Adik-adik kita nih Lancar Hafalannya gampang Gitu Ada Ya metode khususnya mah Sebenarnya mah Gak ada ya Cuman memang harus Merujaah sih Merujaah yang paling utama Untuk hafalan Quran itu Untuk menghafal itu Ya merujaahnya Harus diluangkan waktunya Gitu Hindari hal-hal yang Kurang berfaedah Kayak Bermain berlebihan Gitu ya Kayak kurangin Yang suka yang musik-musik gitu Iya Hindariin Karena itu akan Menghilangkan hafalan kita Gitu Jangan lupa Sholatnya Ya tepat waktu Gitu Puasanya Jangan ditinggal Nah itu sih Lebih ke Mendekatkan diri kepada Allah Gitu tuh Hindari hal-hal yang maksiat Gitu Untuk menguatkan Hafalan Al-Qur'annya Alhamdulillah Terima kasih Ustazah Pupu Sudah menampingi Raisya Raisya boleh istirahat lagi Ustazah juga boleh istirahat lagi Terima kasih banyak Ustazah dan Raisya Ya Luar biasa Tadi hafalannya Semuanya sudah betul Tapi ada sedikit saja ya Tadi Kekurangannya Hanya sedikit saja Terima kasih Dan nanti mungkin Bunda dan ayahnya Yang tidak hadir Bisa langsung Menyaksikan tayangan Playbacknya Di Kanal Youtube Sultan TV ya Kita harus jadat terlebih dahulu Masih ada Hafiz-Hafizah Cili kita Yang akan kembali Menyetorkan Hafalannya ya Di Godramadana Mesultan TV Tetap bersama kami ya Kita harus jadat terlebih dahulu Terima kasih kerana menonton!